Pengen pelayanan, tapi gak bisa nyanyi, main musik apalagi, ah kenapa hidup tak berguna gini ya? Hai guys, Speak Oh Lord, kali ini akan berbagi dengan kalian tentang tokoh-tokoh Alkitab dan bagaimana kita bisa hidup meneladani mereka, bagaimana mereka bisa dipakai Tuhan dan kalau mereka bisa, kamu pasti juga bisa dipakainya. Ada banyak diantara kita memiliki konsep, kalau pelayanan itu berarti mereka yang berdiri di depan sana mulai dari pemain musik, pemimpin pujian, singer, bahkan kita berpikir melayani adalah berkotba seperti kebanyakan pendeta di gereja kita. Kita jadi minder ketika suara kita cuma bagus kalau di kamar mandi doang itu pun kalau kedengaran mama, malah kita diteriakin suruh cepetan mandinya. Apalagi kalau disuruh main musik, ya elah, yang kita tahu cuma kunci pas dan kunci inggris doang. Kalau lihat lagi diri kita sendiri, sepertinya gak ada peluang buat kita melayani Tuhan. Jangan-jangan, kita bukan hanya seperti hamba yang diberi satu talenta. Bahkan kita kadang mikir, kenapa Tuhan sama sekali gak ngasih talenta ya? Keren kali ya, kalau kita bisa seperti Daud, jago main kecapi, jago ngalain koliat, jadi raja pulang gantiin Saul. Eit, tunggu dulu. Emang iya hidup Daud semulus itu? Yuk coba kita lihat sama-sama. Sepenggal kisah Daud yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 dan 17, di sana dikisahkan bahwa Allah telah menolak pemerintahan Saul dan meminta Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi pengganti Saul. Uniknya, Allah tidak langsung menyebut nama Daud kepada Samuel. Dan justru disinilah kita melihat siapa Daud sesungguhnya. Sesampainya Samuel bertemu Isai, berkatalah dia bahwa dia membawa kabar baik dan akan mengurapi anak Isai sebagai raja. Eliab, anak Isai yang pertama kali memikat hati Samuel karena perawakannya yang tinggi dan parasnya yang menawan. Tapi ternyata bukan dia yang Allah pilih. Dan Allah berkata, Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Jelaslah disini bahwa Allah memilih anak Isai berdasarkan hati dan bukan perawakannya. Hal ini terjadi sampai ketujuh anak Isai diperhadapkan kepada Samuel. Dan semua tidak dihendaki Allah. Ternyata, ada satu anak yang tertinggal atau kalau boleh kita katakan, dia terlupakan dan tidak masuk hitungan. Ya, dialah Daud yang kemudian diurapi oleh Samuel menjadi raja. Guys, Daud bahkan tidak istimewa. Namun Allah memilih dia. Allah memilih sebab Allah melihat hati. Sama halnya dengan pelayanan kita. Pelayanan bukan tentang kecakapan. Pertama-tama, pelayanan tentang hati. Lalu, apakah itu berarti kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku, ini hatiku. Pakailah kalau-kalau bisa berguna. Kalau enggak, ya sudah. Eit, eit, eit. Tunggu dulu. Sekalipun Daud tidak masuk hitungan ayahnya, itu bukan berarti Daud tidak berguna. Tentu kalian tahu salah satu kisah terkenal di Alkitab tentang Daud. Ya, Daud mengalahkan Goliath. Apakah Daud mengalahkan Goliath karena kebetulan? Atau karena dia sudah cukup percaya diri? Oh, no, 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 no. Daud mengalahkan Goliath karena kuasa Allah. Allah telah mempersiapkan Daud jauh-jauh hari. Dan itulah yang Daud katakan kepada Goliath. Dia telah terbiasa menaklukkan singa dan beruang sebab Allah menyertai dia. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan dalam penyertaan Allah pulahlah, Daud membinasakan Goliath. So, guys, benar Allah menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia memperlengkapi kita. Dia memproses kita menjadi hambanya yang berguna bagi kemuliaannya. Dan Daud mengalami proses itu ketika dia berada di padang menggembalakan kambing domba ayahnya. Tentu gak gampang dan gak ada yang instan. Pertanyaannya, maukah kamu masuk dalam proses yang Allah kerjakan bagi hidupmu? Allah tidak pernah menciptakan kamu dengan sia-sia. Dia punya tujuan bagi hidupmu. Berilah dirimu di proses dalam rencananya. Jadi, dasar pelayanan kita bukanlah talenta yang kita miliki. Bukan karena kita jago nyanyi atau biawai main musik. Baru kita bisa melayani. Dasar pelayanan kita adalah hati kita yang mengasihi Allah. Asal kita punya kasih kepadanya, kita layak untuk melayaninya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekarang gak perlu minder lagi. Pelayanan gak hanya yang dilakukan di atas mimbar loh. Berilah dirimu di proses untuk mampu melihat hal-hal yang mungkin dianggap orang sebagai sesuatu yang sederhana. Tapi kamu bisa melayani Allah melalui itu. Seperti, dengan berdoa, memperhatikan sesama kita, menolong mereka yang membutuhkan, itu juga bentuk-bentuk pelayanan yang tidak terlihat oleh orang lain, namun sangat berharga di mata Allah. Yuk, daripada meratapi diri, mending kita mulai beraksi. Terima kasih.